Terima kasih. Baik dari dinas terkait hingga Polri dan TNI. Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan pengendalian karhutlah yang paling diprioritaskan dengan upaya pencegahan melalui deteksi dini. Kemudian memonitoring areal rawan, hotspot, dan titik api, serta pemantauan kondisi harian di lapangan. Orang nomor satu di Kalimantan Tengah ini meminta pengendalian harus sampai level bawah, melibatkan Babin Sa, Babin Kamtip Mas, Kepala Desa, Tokoh Agama, hingga Tokoh Masyarakat. Dalam pencegahan dan penanganan bencana, jangan hanya sebatas pembuatan aturan tanpa aksi nyata. Namun, harus fokus pada pelaksanaan aturan dan undang-undang dalam upaya mengurangi resiko bencana itu sendiri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jilang Rahmawati, Kalteng TV